Mencermati pernyataan Jokowi Dodo yang menyebut Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Pertanyaannya muncul, bagaimana memastikan netralitas jajarannya saat pemilu? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini, jurubicara TPN Ganjar Bahfud Edisi Terus, lalu juga ada tim hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran Fahri Bahmid dan guru besar Institut Pemerintahan dalam negeri Johir Mansyah. Johan, selamat sore semuanya. Apa kabar? Ya, sore. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Bang Deddy, dengan mencermati pernyataan dari Presiden kemarin itu, Anda merasa bahwa itu melanggar aturan atau apa yang Anda cermati? Ya, pertama mungkin untuk pertama kalinya Pak Jokowi berkata jujur ya, tidak lagi berdusta atau melakukan gimmick. Karena kan Pak Jokowi, kalau kita lihat banyak melakukan indikasi-indikasi keberpihakan kan itu sudah terbukti terlalu, tapi selalu dibantah. Nah, kita melihatnya begini. Kemarin saya juga berdebat orang istana boleh, boleh kok dulu Bu Mega boleh kampanye, oh dulu Pak SBE boleh kampanye. Ya benar, Presiden boleh kampanye dengan dua syarat. Pertama, dia adalah kontestan, apa namanya, kontestan pemilu. Yang kedua, jika dia cuti, ya, dan ada prasarat lain misalnya tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi yang kita lihat kemarin, misalnya ketika Presiden pergi ke Jawa Tengah, melintas di antara warga, dia mengacungkan dua jari yang jelas-jelas gimmick pasangan calon Prabowo Gibran. Atau ketika dia dengan anak-anak SD, dia memang sudah makan siang belum, itu kan sederhana ya. Tetapi kita tahu bahwa itu gimmick yang sangat dekat dengan pasangan 02. Memang sudah barang tentu, beliau punya hak untuk memihak atau katakanlah berkampanye. Tetapi keberpihakan dan kampanye itu tentu dengan rambu-rambu regulasi yang jelas sudah ada sebenarnya kan. Beliau harus cuti, tidak boleh memakai fasilitas negara, tidak terkait dengan kegiatan kenegaraan. Jadi ya silakan Presiden mengajukan cuti, lalu menanggalkan atribut kepresidenannya menjadi rakyat biasa, kecuali yang secara undang-undang melekat pada beliau seperti pas Pampres gitu ya. Itu silakan beliau berkampanye gitu. Dan itu pendapatnya sudah disampaikan PDIP langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan bahwa jangan menggunakan fasilitas negara? Ya kan memang tidak boleh menggunakan fasilitas negara kecuali yang melekat pada beliau. Misalnya pas Pampres, walaupun beliau cuti kan tidak boleh lepas dari pengamanan seorang Presiden. Kita juga, itu juga kan sudah ada aturannya. Tetapi kan ketika dia memakai fasilitas-fasilitas itu, tentu ya janganlah gitu ya. Walaupun cuti misalnya pakai mobil RI1, kemudian ngacungkan dua jari, pilih nomor dua, itu nggak boleh juga gitu loh. Jadi ini bukan hanya soal aturan regulasi yang dengan mudah mungkin diperdebatkan. Tapi ini soal adab dan etika. Soal bagaimana Pak Jokowi memberikan contoh teladan yang baik bagi kontestasi pemilu kita. Oke, soal adab dan etika. Karena kalau ini terjadi, baru kali ini terjadi dalam sejarah. Oke, soal adab dan etika itu. Oke, soal adab dan etika itu tadi. Ada aturan di mata TPN yang harusnya ditaati oleh Presiden, Prof. Joe. Sebetulnya batasan apa yang harus diperhatikan oleh Presiden? Merespon dari pernyataan Presiden bahwa Presiden boleh memihak, boleh berkampanye, Prof. Ya, Presiden itu kan punya multi-role. Ya, berbagai macam peran. Dia kepala pemerintahan, kepala negara, pejabat pemindah kepegawaian, Panglima tertinggi yang membawahi Anggota Bersenjata. Lalu juga dia sebagai the party's role namanya. Party's role itu adalah dia pihak yang memberi punya peran kepartaian. Bisa beribadi. Nah, dalam konteks pemilu, Yang on itu adalah peran beliau sebagai the party's role. Peran kepartaian. Nah, kalau dia misalnya mau mengikuti kampanye, diikutsertakan dalam satu kampanye nih, Itu kan regulasinya sudah ada, dibolehkan untuk ikutserta kampanye dengan batasan. Nah, ini dia. Batasannya jelas sekali. Jadi, dia itu harus cuti di luar tanggungan negara. Tidak boleh tidak cuti. Jadi, kalau dia sambil naik mobil tadi, Bang Deddy bilang mengacungkan dua jari, Nah, maka itu, itu fasilitas negara. Itu pelanggaran dari pasal 281 ya, 281 ya. Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Pertanyaan itu pelanggaran, tindakan harus dilakukan dong. Bawaslu harus berani enggak Bawaslu tuh melakukan proses penindakan kepada Presiden yang melanggar pasal 281 itu. Begitu. Oke. Harus cuti di luar tanggungan negara. Bang Fahri melihatnya gimana kemudian ini? Ya, yang pertama begini ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan statement bahwa Presiden boleh. Ya, boleh kampanye, boleh berpihak ya. Komponen-komponen keberpihakan itu sudah diatur sebenarnya dalam Undang-Undang Penilu, Undang-Undang 7 2017 itu. Nah, sekarang ini kan kita perdebatannya ini seolah-olah dengan mengacungkan dua jari itu menjadi persoalan saat ini. Nah, saya mau katakan begini bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan statement pada saat got stop ya, dalam kegiatan itu, itu sesuatu yang sangat konstitusional ya. Jadi memang karena ada fasilitas hukum yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk punya hak tentunya ya, untuk dia memunggunakan kapan dan di mana itu tentunya dibolehkan dari sisi hukum. Yang kedua, secara paradigmatik sebenarnya. Saya mau katakan secara paradigmatik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu itu sendiri, Presiden itu boleh untuk berpilih, boleh untuk memihak gitu loh. Jadi kepemihakannya itu, itu dibolehkan. Itu sesuatu yang tidak haram sebenarnya. Hal yang boleh saja. Tentunya dengan batasan-batasan yang seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa memang ada kaidah-kaidah dalam kebolehannya itu seperti apa. Kami semua tahu bahwa ya tidak boleh misalnya menyelahgunakan fasilitas negara, tidak boleh kita menciptakan abuse of power dan segala macam. Dan yang kedua adalah tentunya cuti. Nah, mekanisme cutinya ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah diperdebatkan sejak lama. 2018 itu pada saat itu dialektika tentang seperti apa mekanisme cuti Presiden itu sudah sangat banyak kita bicara saat itu. Ya, misalnya Menteri Sekretaris Negara mengajukan pemberitahuan kepada KPU setempat gitu, KPU RI, bahwa jadwal Presiden untuk melakukan kampanye di beberapa spot-spot tertentu yang ditentukan. Tapi apa jaminannya kemudian bahwa tidak ada konflik kepentingan begitu? Dengan statement Jokowi, dengan fakta-fakta kita muncul sekarang, ditambah Gibran Maju, di Pilpres kali ini begitu? Ya, kita ini kan kadang-kadang sudah terfragmentasi dengan gimmick gitu ya. Jadi seolah-olah gimmick itu menjadi sebuah peranata yang ditakuti. Jadi gimmick ini pada akhirnya orang mengartikulasikan bahwa gimmick itu sebagai satu direktif Presiden. Atau gimmick itu sebagai satu perintah secara tidak langsung kepada jajaran state apparatus. Itu yang saya kira keliru. Itu sesuatu pendapat yang sangat distorsif gitu ya. Bahwa fasilitas perintah dan fasilitas kekuasaan itu harus kita maknai juga secara hati-hati, secara administratif negara. Dari aspek hukum administrasi itu, itu jelas. Presiden menyalahgunakan kekuasaan itu dengan cara apa. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi bahwa mengaktifasi kekuasaan, mengaktifasi fitur-fitur kekuasaannya itu, itu ada caranya. Tidak bisa dengan gimmick seperti itu. Jadi kadang-kadang kita terlalu jauh mengartikulasikan yang seperti itu. Akhirnya ini menjadi satu wacara yang diorkestrasi semakin rupa bahwa ini ada satu momok atau ada satu horror yang luar biasa dan seterusnya. Saya kira kita percayakan saja bahwa ada fungsi-fungsi pengawasan yang ada pada penyelenggara pemilu. Kita percayakan saja bahwa semua itu pasti mengatensi persoalan seperti ini. Oke, kalau menurut Anda Bang Deddy, mengacungkan dua jari dengan mobil kedinasan itu gimmick? Menurut Anda Bang Deddy? Ya, itu sudah jelas gimmick. Kenapa dua jari? Kan kita dengan mudah menarik korelasinya. Kenapa bukan tiga, kenapa bukan satu? Itu kan tidak bisa lepas dari apa? Dari realita politik saat ini, di mana anak beliau adalah pasangan 02. Itu hanya orang naif yang mengatakan bahwa itu distorsi. Itu udahlah. Saya berharap dengan pernyataan tegas Pak Jokowi bahwa dia boleh memihak, dia boleh berkampanye. Lakukanlah sesuai koridor hukum. Jangan melakukan hal-hal, jangan mengekali peraturan. Misalnya sering bersama Pak Prabowo. Setiap hari bersama Pak Prabowo. Itu tidak melanggar hukum, itu melanggar adab dan etika. Bagaimana menjadi pemimpin yang menaungi seluruh kontestan pemilu. Jadi kalau mau jalan sama Pak Prabowo yang benar gitu ya. Walaupun sulit kita memisahkan urusan kenegaraan, mana urusan yang pribadi. Ini kan sudah bercampur baur. Karena apa? Ya karena anaknya Presiden sedang ikut bertarung. Kalau Pak Presiden punya keinginan untuk memastikan pemilu ini jujur, pemilu ini luber. Ya dia harus menghindari hal-hal seperti itu. Kita kan bukan manusia naif. Dilarang berpikir bahwa oh itu bukan bentuk dukungan. Loh ini aparat dibawa melihat dan membaca itu sebagai sesuatu. Mesej yang tegas gitu loh. Jadi mari kita aja Pak Jokowi ini berpikir sebagai seorang negarawan lah. Bukan sekedar sebagai orang tua gitu loh. Oke. Sudah menyatakan diri bahwa Presiden boleh memihak. Kemudian Gibran sebagai anak sulungnya Jokowi ikut jadi peserta pemilu. Berarti ditambah dengan acungkan dua jari itu tadi Bang Fahri. Berarti 0-2 diuntungkan sekali dengan keadaan seperti ini ya? Tidak juga. 0-2 sampai dengan saat ini juga tidak pernah buffer dengan soal seperti itu. Yang buffer ini kan yang lain-lain saja gitu ya. Teman-teman yang lain saja barangkali yang mungkin sangat sensitif dengan soal-soal seperti itu. Kami fokus saja begini ya. Kita bernegara ini bukan kita itu membangun sesuatu yang mistis gitu loh. Kita bernegara ini dengan cara-cara yang terukur. Dengan rules yang jelas. Rule of the game-nya itu pasti ya. Kaida-kaida yang kita atur sedemikian rupa. Jadi kita itu bernegara dengan cara yang rasional. Bukan dengan cara yang papiran seperti itu gitu ya. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa kalau memang itu dikualifikasi. Sebagai sesuatu yang barangkali deviatif gitu. Barangkali ada instrumen untuk bagaimana menyikapinya. Teman-teman sampai dengan detik ini juga tidak pernah mau melakukan satu penyikapan dengan cara yang secara instrumental disiapkan oleh hukum gitu loh. Semua cuma hanya berkuar-kuar saja di media sosial, di media masa dan segala macam. Ini kalau bukan cuma hanya untuk membentuk opini untuk apa. Nah sampai detik ini saya tidak pernah melihat bahwa ada keseriusan dari pihak-pihak yang terganggu dengan itu. Untuk bagaimana menyikapinya secara serius. Bahwa asli itu lagi nganggur-nganggur, tidak pernah mau diapa-apain gitu. Coba dilaporkan bahwa itu apakah ini terkategorisnya sebagai sebuah pelanggaran etika atau pelanggaran hukum. Coba dilakukan seperti itu agar kita uji. Itu sederhana sih menjawabnya. Sederhana menjawabnya. Kita tidak percaya lagi pada institusi bawah selu. Ngomong kosong. Apa yang kemarin di Sulawesi Utara. Apa yang kemarin di Sulawesi Utara, Kepala Desa, bertemu dengan Gibran. Sudah bagaimana follow-up-nya? Masih kita percaya. Mohon maaf. Kami tidak lagi percaya. Nah, harusnya tanpa diadukan publik pun. Ini bawas lu. Coba menjajaki. Apakah itu pelanggaran atau tidak. Ngapain kita yang lapor-lapor. Anda tuduh kami baper. Kalian harus suka hati. Memainkan instrumen kekuasaan dengan cara-cara seperti itu. Jadi jangan bilang orang baperan. Jadi barangkali begini ya. Kita manfaatkan seluruh fungsi-fungsi kekuasaan yang ada saat ini. Ada fungsi untuk pengawasan. Ada fungsi untuk penyelenggaraan dan seterusnya. Dan sampai dengan saat ini belum ada yang memverifikasi bahwa apakah itu terkategoris sebagai kegiatan kampanye atau bukan. Kami mempunyai kegiatan kampanye sampai dengan saat ini. Saya balik aja. Tahan dulu Bang Dedy. Mohon maaf. Kita harus jeda dulu sebentar. Kita akan diskusikan di sesmen berikutnya. Sehingga kan ini masih muncul nih. Batasannya masih abu-abu Prof. Joe. Jadi yang salah itu apakah dari regulasinya atau justru penindakannya. Kita diskusikan di segmen berikutnya. Kami harap Anda tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Merespons soal pernyataan Presiden Jokowi yang bilang Presiden boleh memihak dan kampanye. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi diskusinya. Tapi kami coba ajak para narasumber dan juga Anda, Pemirsa Kompas TV, untuk melihat pernyataan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hashim Ash'ari, yang menilai pernyataan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Hashim juga menegaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Negara lainnya wajib mengajukan cuti saat kampanye. Kita simak. Kalau menyatakan ini ketentuan di Undang-Undang kan memang ada masalah menyampaikan ketentuan di Undang-Undang. Tapi secara etik ke publik bagaimana Pak? Ini kalau soal Undang-Undang kita bicara etik juga nih. Loh, kalau untuk biasa apa enggak, silahkan cek pasal yang di Undang-Undang seperti apa. Itu dia kan menyampaikan pasal di Undang-Undang kan enggak masalah. Menyampaikan pasal atau ketentuan di Undang-Undang. Menyampaikan saja tuh. Soal nanti bagaimana lapangan, faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye itu. Mencermati perbedaan pendapat di ujung segmen sebelumnya, Prof. Joe ditambah dengan pernyataan KPU ini. Jadi, mengulang pertanyaan saya sebelumnya. Jadi yang salah itu atau yang kelirunya itu regulasinya atau penerapannya? Enggak, ini desain kompulasinya memang kurang baik ya. Jadi Undang-Undang 2017 itu kalah maju dengan Undang-Undang Pilkada nomor 10-2016. Bahkan di Undang-Undang Pilkada itu kalau ada kepala daerah yang maju atau kelukar kerabat, maka si kepala daerahnya itu dia cutinya selama masa kampanye. Jadi artinya waktu itu diterapkan di DKI Jakarta zaman Gubernur Ahok maju, 4 bulan atau 3 bulan itu Gubernur Ahok itu off dari power, negeri menurunkan PJS. Sehingga dia fokus kepada kampannya. Dia tidak main-main lagi dengan fasilitas negara, pengerahan, ASN, mengudah politisasi bansos. Nah, jadi itulah yang enggak diadopsi sayangnya oleh Undang-Undang nomor 7-2017. Saya kira perlu diperbaiki ke depan di samping Undang-Undang kepresidenan. Iya, Bang Deddy ya. Saya kira juga harus kita di Indonesia ini. Karena kalau ada presiden yang aneh-aneh gitu ya kan, itu akan repot bangsa dan negara ini. Oke. Bang Deddy, dengan mencermati pernyataan presiden ini, muncul juga diskusi di muka publik masalah program Bansos. Program Bansos ini kan juga masih gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak. Ada kekhawatiran tersendiri tidak soal ini? Ya, kalau khawatir, kita enggak khawatir ya. Tapi kan itu enggak etis gitu ya, kalau menurut kita ya. Kenapa tidak etis ya? Tapi sebelum saya jawab itu, tadi saya mau kembali ke Bung Fahri. Kalau merasa dirugikan dengan tudingan bahwa presiden itu melakukan, katakanlah hal tidak etis dengan mengacungkan dua jari dan sebagainya, coba klarifikasi aja ke bawah selu. Karena kalau kami udah bosan nih ngadu ke bawah selu. Tidak ada follow-up yang baik. Nah, politisasi Bansos. Sekarang saya tanya, apakah tidak ada lembaga negara atau institusi yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan kegiatan itu? Ada. Rapat Kabinet memutuskan Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan yang namanya Sembako. Kementerian Sosial untuk menyalurkan BLT. Ada Kementerian Pendidikan untuk menyalurkan PIP. Sekarang pertanyaan saya, apakah memang sebegitu pentingnya harus presiden yang turun? Bukan berarti saya bilang presiden nggak usah turun, nggak usah ketemu rakyat. Tidak. Tapi ada komplikasi. Kami mau juga ke martabat dan wibahwa presiden itu dijaga dong. Karena apa? Karena baru kali ini kita menghadapi presiden yang tidak bisa lagi mencalonkan diri, tapi anaknya mencalonkan diri. Dikawatirkan ada konflik kepentingan di situ menurut Anda, Bang? Ada konflik kepentingan, ada potensi. Abuse of power di situ. Ada dampaknya. Wah, walaupun kita bisa bilang itu intangible gitu. Tapi kan itu tidak fair gitu loh. Ini kami hanya ingin, ya sudah presiden kalau memang mau dukung Gibran, ya sudah cuti saja. Kan nggak ada susahnya. Undang-undang memperbolehkan kok. Monggo, nggak ada masalah gitu loh. Ada kekhawatiran konflik kepentingan, Bang Fahri. Jadi ditambah ada beberapa pengamat juga yang bilang di momen seperti pemilu sekarang ini, lebih baik dihentikan saja dulu bansosnya. Gimana tuh, Bang? Ya, saya jujur saja bahwa terkadang kurang terlalu, apa namanya, tidak terlalu mau respons ya, soal-soal yang berkaitan dengan rasa seperti itu gitu ya. Saya kita kembali saja bahwa memang kita ini bernegara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita bernegara ini kan berpijak pada kaedah-kaedah konstitusional. Berpijak pada kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Bahwa yang pertama poinnya adalah presiden dibolehkan untuk berkampanye. Yang kedua, presiden wajib untuk cuti ya, atau menenggalkan fasilitas jabatan dan slushar. Itu aja poinnya, yang pertama. Yang kedua, saya ingin mau komentari yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa itu beda sebenarnya ya, antara rezim Undang-Undang 10-2016 tentang Pilkada dengan rezim Undang-Undang 7-2017. Bahwa kalau misalkan ada yang berpendapat bahwa Undang-Undang 7-2017 itu kehilangan kebaruan, tidak update, misalkan up to date dengan perkembangan saat ini, saya mau ingin katakan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah melakukan pengujian, melakukan judicial review. Ada tafsir konstitusional yang dibuat oleh MK melalui putusan nomor 10 tahun 2019. Yang mana presiden itu dibolehkan untuk melakukan kampanye dan seluruhnya, asalkan memperhatikan keberlansungan urusan teknis pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Jadi sepanjang kaedah itu kalau dipenuhi, saya kira ya kita konsisten saja untuk melaksanakan seperti itu. Makanya saya katakan tadi bahwa presiden itu cuma hanya melaksanakan fasilitas hukum yang diberikan oleh konstitusi, oleh Undang-Undang. Yang namanya haknya itu ya tidak boleh dikurangi. Haknya itu bahwa seluruh perangkat regulasi, seluruh ekosistem maupun atmosfer dalam pelaksanaan penyelenggaran pemilu, harus memastikan bahwa presiden dapat menggunakan haknya, asalkan dengan cara-cara dan kaedah-kaedah yang telah diatur. Ada rules yang perlu dipedomani, yaitu peraturan pemerintah 3.2.2018, bahwa presiden itu harus cuti, dianjukan oleh men-sestik dan segala macam, diberitahukan kepada KPU selama tujuh hari. Itu saya kira untuk masalah itu. Jadi saya tidak mau mentari soal-soal yang berkaitan dengan rasa gitu. Kalau kita mendebatkan persoalan rasa ini, itu persoalan filsafat. Persoalan filsafat itu idealnya harus dibahas pada saat Undang-Undang tujuh itu, diundangkan pada saat itu. Politik hukumnya seperti apa pada saat pasal itu dimunculkan. Harusnya seperti itu idealnya. Begitu. Ada tanggapan? Ya, gimana ya kita meninggalkan soal rasa ya, ini kan aneh juga sih kalau menurut saya. Tapi tanggapan saya ke Prof. Johan Man saya, mungkin tidak hanya soal bagaimana tata cara presiden berkampanye, baik pada saat menjabat maupun sudah tidak menjabat. Kita juga perlu aturan, mungkin seperti lembaga lain, misalnya KPU, bisa jadi anggota KPU kalau sudah dua tahun tidak menjadi anggota partai. Mungkin untuk presiden, karena ini pemimpin puncak, primus center Paris. Saya kira nanti tugas kita di DPR itu adalah juga menjamin bahwa keluarga inti dari presiden itu tidak boleh mencalonkan, setidaknya dua kali masa jabatan setelah yang bersangkutan menjadi presiden. Oke, karena ini baru pertama kali juga rasanya ada kejadian seperti ini Prof. Johan, itu perlu juga dilakukan? Oh iya, iya. Saya kira memang saya untuk perbaikan ke depan, kalau untuk sekarang kan ini tidak mungkin lagi kita ada perubahan kebijakan. Jadi, untuk perbaikan ke depan, dari pengalaman empirik yang terjadi pada masa di mana ada presiden, ketika dia sedang menjabat, anaknya menjadi calon kepresiden. Atau mungkin anaknya nanti calon presiden atau cucunya misalnya. Nah, dari sekarang harus ada pemikiran untuk perbaikan kebijakan. Supaya jangan terulang, karena ini agak terjadi kontroversi di ruang publik ya. Nah, makanya itu pengaturannya lewat apa? Lewat undang-undang kepresidenan, supaya tegas dan jelas batas-batasnya. Oke, terima kasih banyak untuk perspektifnya Prof. Joirman Sajohan, Bang Didi Sitorus, dan Pak Fahri. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.